Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang yang bertanya, kenapa sih orang yang mau pensiun harus diuji dengan materi-materi pertanyaan yang sangat berat Dan itu pun setelah lulus akhirnya tidak naik di kolongan 4D itu Karena keburu pensiun, jatahnya tidak ada katanya di daerahnya Tapi uji kompetensi ini memang penting Mari kita ikuti materi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Waglo, gubuk apung akan membahas perubahan UKKJ di tahun 2023 dibandingkan 2022 Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Yang penasaran pada bahasan sebelumnya silahkan tonton setelah tuntas menonton video ini Tahun 2022 admin diundang ke JSKarta untuk ikut sidang ujian awal setelah menerima PA untuk naik ke 4D Begitu bangganya sudah memiliki PA, karena biasanya tinggal nunggu SK saja Ternyata itu keliru, karena semua karya tulis yang ada di PA itu diuji dan dipertanggungjawabkan Banyak yang gagal di sidang karya tulis ini Berarti gagal untuk ikut ujian tulis Yang lolos dari sidang karya tulis Barulah ikut ujian tertulis Materinya apa, akan diuraikan di bawah ini Asesmen uji kompetensi kenaikan jengjang UKKJ, Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Tes penilaian situasi SJT 60% Simulasi coaching 20% Wawancara 20% Peserta akan dihadapkan dengan soal cerita berisi situasi sehari-hari sebagai guru pengawas Dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia Peserta akan bermain peran bersama satu orang aktor dalam ruang pertemuan virtual Daring berdasarkan satu kasus situasi yang disampaikan oleh asesor Peserta akan diberikan pertanyaan oleh dua orang asesor yang akan menggali pengalaman dan perilaku peserta selama bertugas menjadi guru dan pengawas di sekolah Tampaknya ada perubahan pola di UKKJ 2023 yang diperoleh dari web Portal uji kompetensi kenaikan jengjang Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Alamat Komplek Kemdik Budristek Gedung di Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10.270 Sesungguhnya dasarnya sama saja yaitu Apa itu uji kompetensi kenaikan jengjang UKKJ, Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah? Uji kompetensi kenaikan jengjang UKKJ, Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah merupakan proses pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari seorang guru atau pengawas sekolah untuk menentukan kelayakan yang bersangkutan naik ke jengjang satu tingkat lebih tinggi di atasnya. Tujuan uji kompetensi kenaikan jengjang UKKJ yaitu Mengukur dan menilai kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang dimiliki oleh JF Guru dan Pengawas Sekolah yang akan naik ke jengjang satu tingkat lebih tinggi. Untuk menentukan kelayakan JF Guru dan Pengawas Sekolah untuk naik ke jengjang satu tingkat lebih tinggi. Untuk pengembangan karir pemangku JF Guru dan Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan yang berpusat pada peserta didik. 16.30 pukul 9.44 D di Nurhadiat, nomor 1344 B, B6A, 01-2023 tanggal 13 Maret tahun 2023. Lamipran Satu berkas Hal Uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru dan Pengawas Sekolah Jengjang Ahli Madiaka Ahli Utama Wai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Di tempat Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 4 Huruf A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional PNS dan Pasal 18 Ayat 3 Huruf C Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman teknis Pembinaan kepegawaian jabatan fungsional menjelaskan bahwa pejabat fungsional yang akan naik jengjang jabatan setingkat lebih tinggi Harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Sehubungan hal tersebut Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut 1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mengadakan uji kompetensi kenaikan Jengjang UKKJ Jabatan Fungsional dari Ahli Madya ke Ahli Utama Golongan Ruangif CKFD Dengan sistem online dengan ketentuan sebagai berikut A. Uji kompetensi bagi guru dilaksanakan pada tanggal 27 Maret tanggal 11 April tahun 2023 Dan B. Uji kompetensi bagi pengawas sekolah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 20 April tahun 2023 2. Materi uji kompetensi meliputi Kompetensi teknis Kompetensi manajerial Dan kompetensi sosial Kultural 3. Informasi UKKJ Jabatan Fungsional dari Ahli Madya ke Ahli Utama tercantum pada tautan HTTPS.2-UjiKompetensi.kemdikbud.go.id 4. Peserta uji kompetensi bagi guru dan pengawas sekolah Sebagaimana dimaksud pada angka 1 Adalah pejabat fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan Terdata sebagai calon peserta UKKJ sebagaimana tercantum dalam lampiran surat direktur Jenderal ini 5. Mohon saudara segera menugaskan dan menginformasikan kepada pejabat fungsional guru dan Pengawas sekolah yang bersangkutan untuk melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen Yang dipersyaratkan pada tanggal 13-17 Maret tahun 2023 6. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi sken asli A. Kartu Tanda Penduduk KTP B. Penetapan Angka Kredit Pak Golongan 4D C. Pakta Integritas Dan D. Penilaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 7. Tim Pusat akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 Tanggal 17-20 Maret tahun 2023 Pada tahun 2022 banyak soal yang keluar dari dunia pendidikan yang berhubungan dengan ilmu manajemen Seperti ada soal yang membahas manajemen bandara Atau lapangan terbang internasional Untuk soal bidang studi seni rupa banyak soal membahas lukisan cet air dan kerajinan batik Lukisan cet air yang ada di soal itu menyangkut istilah-istilah yang ada Tentu saja tampak seperti menggiring pada penjualan cet air Konon itu produk dari Tiongkok Admin merasa nasionalismenya sedang diuji Karena di Indonesia masih banyak yang lebih penting dari cet air buatan Tiongkok itu Indonesia itu sangat kaya dengan budaya yang berhubungan dengan kekayaan skamnya Tapi budaya melukis dengan cet air juga memang penting si he he Di 4C ke 4D itu ternyata seperti yang dijelaskan di sini Di dalam Zoom hari ini Akan saya share atau akan saya upload juga di sini Sebagian saja Mengapa? Karena ini pembicaranya panjang sekali Paling tidak ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada para guru Bahwa Kenaikan pangkat dan jabatan bagi guru itu ternyata begitu mudah ya Dari dulu dari golongan 2 sampai golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C Itu begitu mudah bagi orang yang kreatif Yang banyak karyanya seperti menulis buku Banyak berkarya kemana-mana begitu Seperti presentasi dan sebagainya Kenaikan pangkat itu begitu mudah Tetapi begitu naik sampai 4C mau ke 4D Itu mengejutkan banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya Karena saya pernah mengikuti itu Dimana ada pendaftaran seperti ini ya Pendaftaran seperti ini nanti disilahkan tonton Kemudian pendaftaran serumit itu Itu baru awal Kemudian tahap berikutnya Itu adalah Berkas-berkas yang ada di FAK FAKnya sudah ada Sudah dapat banyak sekali yang sudah keluar FAK FAK itu belum jaminan untuk bisa naik ke golongan Dan 4D ya Tetapi Pada RPJM Nasional Dan bersifat indikasi dengan memuat-memuat Jawabannya adalah A Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga Soal nomor 7 Pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia Lumbung pangan nasional Pengembangan industri Percepatan pembangunan berbasis maritim Merupakan tema pengembangan wilayah Jawabannya adalah D Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!